Tarian adat kebudayaan Sulawesi Tenggara ditampilkan siswa-siswi SMK Negeri Satu Kendari setelah melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Sebanyak 24 siswa-siswi SMK Negeri Satu Kendari itu membawakan tarian 4 etnis di Sulawesi Tenggara seperti tari lulo, tari linda, tari lumense, dan tari bosu asal daerah buton. Salah seorang peserta tari siswi SMK Negeri Satu Kendari Zahrotul Jannah menuturkan ada berbagai macam makna dalam tari 4 etnis itu. Seperti tari lulo asal suku tolaki, yakni tari lulo bermakna selalu bergandengan tangan yang melambangkan persatuan, tari linda yang memiliki tarian yang lembut, tarian lumense yang berarti penolak bala, dan tari bosu yang menampilkan keterampilan membuat bosu atau buyung dari gadis asal buton. Oke deh, tarian apa tadi yang dibawakan bersama temannya? Jadi, tarian yang tadi kita sudah laksanakan adalah tarian 4 etnis. Nah, dimana tarian 4 etnis ini terdiri dari 4 suku seperti namanya. Ada suku tolaki, suku luna, suku buton, dan juga suku moneneng. Ada pun tarian-tarian yang dibawakan oleh suku ini pertama, tarian lulo yang dibawakan oleh suku tolaki, dimana maknanya ini yaitu seluruh suku, meski pun ikan dari suku tolaki, mereka bergandengan tangan selama. Nah, ini yang menentangkan bahwa Indonesia memiliki binaikat pendidikan, yaitu meskipun membeda-beda satu-satu. Yang mudah-mudahan dengan semangat proklamasi ini, kami selalu pengelola pendidikan akan terus memarisi, mempertahankan, memperjuangkan, topennya peningkatan kualitas pendidikan. Dengan semangat proklamasi ke-78 Republik Indonesia dalam dunia pendidikan, akan terus memperjuangkan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV,